Pemirsa Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas atau Aspermigas menyambut baik langkah badan legislasi dan komisi 7 DPR yang menyepakati harmonisasi undang-undang migas. Langkah ini diakini mampu meningkatkan investasi di sektor minyak dan gas, khususnya dalam mengerjat produksi migas di tanah air. Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas atau Aspermigas menyambut baik langkah badan legislasi dan komisi 7 DPR yang menyepakati harmonisasi undang-undang migas menjadi rancangan undang-undang migas pengganti undang-undang nomor 22 tahun 2001. Ketua Komite Investasi Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas atau Aspermigas, Mose Rizal menilai harmonisasi undang-undang migas ini sangat ditunggu para investor guna menjamin kepastian investasi di sektor minyak dan gas bumi. Harmonisasi undang-undang migas ini akan mempermudah investor untuk fokus dalam kegiatan eksplorasi dan produksi migas tanpa diberatkan dengan sejumlah kegiatan administratif seperti pengurusan perizinan hingga pembebasan lahan. Seharusnya, semestinya bahwa kontraktor ini hanya fokus ke hal-hal yang teknis. Bagaimana mereka bisa menyelesaikan eksplorasinya dengan bagus dan meningkatkan produksi dan masuk ke, misalkan ada PUD, bagaimana secepatnya dimonetisasi. Jadi, sebaiknya seperti itu. Dan hal-hal yang non teknis itu sebaiknya memang diambil, diperan oleh pemilik konsesi, yaitu pemerintah itu sendiri. Yang non teknis itu apa saja, misalkan pembebasan lahan, akusisi lahan, perizinan-perizinan daerah maupun pusat, dan lain sebagainya. Asper Migas berharap dengan adanya undang-undang migas baru, para pelaku usaha dapat mengejar target pemerintah dalam produksi 1 juta barel minyak. Dari Jakarta, Adi Firman Syah, IDX Channel.